Dinar Candy mengatakan pacar barunya cemburu melihat pekerjaannya sebagai disjoke. Apalagi saat manggung aksinya ditonton Sugar Daddy. Setiap manggung bertemu dengan banyak pria di kota bahkan negara lain, pembuat pacar baru Dinar Candy gerah. Dinar Candy pun dilarang sang pacar baru untuk meneruskan karir sebagai DJ apalagi jika memang keduanya sampai ke jenjang pernikahan. Dinar Candy tetap dengan pendiriannya tidak akan meninggalkan pekerjaan sebagai DJ hanya demi menuruti pasangan. Apalagi ia tahu betul jatuh bangun merintis karir selama 10 tahun sebagai disjoke tidak mudah. Dinar tak mau merelakan karirnya demi pasangan, karena ia harus memiliki penghasilan sendiri. Sayangnya Dinar belum mau black-blackkan soal siapa sosok pasangan barunya saat ini. Belakangan ia dikaitkan dengan seorang pengusaha bernama Ko Apex, Foto kebersamaan mereka juga sudah beredar di media sosial. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!